Hizbullah meluncurkan serangan balas dendam ke Israel, seusai militer Zionis berulang kali menyerang Lebanon. Kali ini, Hizbullah menyerang dua pemukiman Israel pada Minggu, 28 Juli 2024. Serangan tersebut mengakibatkan kobaran api di rumah warga ketakutan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menyerang PM Mukiman Al-Manara dan Shtullah. Serangan tersebut, militan Lebanon menargetkan rumah-rumah warga sipil. Media militer Hizbullah melaporkan serangan kedua pemukiman Israel mengakibatkan kebakaran. Bahkan warga Israel terluka akibat kobaran api di mana-mana. Media Israel pun mengonfirmasi bahwa dua roket mendarat di Shtullah. Roket Hizbullah menghantam sebuah bangunan dan menyebabkan kebakaran. Di sisi lain, Hizbullah juga menargetkan posisi militer Israel. Serangan balas dendam tersebut diklaim sebagai respons atas serangan udara Israel di Lembah BKA dan Lebanon Selatan. Hizbullah kembali mengklaim pejuangnya tidak akan berhenti menyerang Israel sebagai dukungan kerakyat Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.